Mungkin inovasi nggak selalu harus ada solusinya. Halo Sobat Prakerja, balik lagi di podcast Jadi Bisa dari Kartu Prakerja. Buat sobat-sobat yang belum tahu, Kartu Prakerja adalah program pemerintah dalam bentuk bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Angkatan Kerja Indonesia. Perkenalkan, saya Andre, dan hari ini, di episode kali ini, Andre sudah kedatangan tamu yang spesial dari Tokopedia. Kira-kira siapa nih? Ada Mas Ahmad Fahlevi, Senior Product Manager Tokopedia. Halo Mas Levi, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Gimana Mas kabarnya? Kabarnya baik juga dong. Gimana Mas? Ini kan lagi hujan terus nih. Gimana perjalanannya ke sini? Ya, tadi lumayan kena macet sih. Lumayan lagi rame. Ya, rame-rame gara-gara hujan. Gara-gara hujan ya. Pokoknya tetap stay safe buat Sobat Prakerja dimanapun Anda berada ya. Mas Levi, aku panggilin Mas Levi aja gak apa-apa ya? Ya, boleh. Mas Levi, boleh gak diceritain apa sih Senior Product Manager itu? Mungkin Sobat Prakerja pengen tahu nih, pekerjaannya seperti apa sih? Job data seperti apa? Dan kegiatannya ngapain sehari-harinya? Oke, ya mungkin Product Manager in general tuh kayak semacam roles yang kita tuh tugasnya kayak mungkin berinovasi. Kayak kita bikin fitur-fitur baru, kita ingin menyelesaikan masalah-masalah penggunanya Tokopedia, nah itu biasanya yang memberikan, apa ya kayak initial brainstormingnya, yang kita kasih ide, itu tuh biasanya dari Product Manager dulu. Nah, nanti Product Manager kita nanti akan bikin semacam detail kayak requirement, kita bikin kayak, oh ini tuh kita mau bikin fitur apa, dan bentuknya seperti apa. Nah, kita nanti yang akan bikin rules-rules-nya, nanti kita akan kerja bareng dengan teman-teman dari design, dari teman-teman programmer, dan juga dari teman tester, dan bahkan tim-tim lain kayak marketing itu untuk ngerilis fitur-fitur yang udah kita buat secara garis besar kayak gitu mas. Secara garis besar berarti asalnya dari suatu fitur, itu dari Product Manager. Betul sekali. Simpelnya seperti itu ya. Kemudian diterapkan ke semua direktorat gitu ya. Betul. Kita mau bikin seperti ini nih, fitur kita seperti ini disampaikan ke tim desain. Kita pengennya seperti ini. Nanti mereka yang akan ini, apa namanya, membuatkan desainnya seperti apa. Terus dari communication, misalkan penyampaiannya harus seperti ini nih gitu. Betul, betul. Jadi pokoknya asal-muasalnya nih ya, jadi buat sobat per kerja yang pengen tahu atau yang belum tahu mengenai Product Manager seperti apa, barusan aja Mas Levi sudah menceritakan, kira-kira itulah Job Description atau tugas seorang Product Manager. Jadi mungkin sobat per kerja kepikiran gitu Mas. Pengen jadi Product Manager. Kira-kira untuk jadi seorang Product Manager, itu kebutuhannya atau skill yang harus dimiliki itu seperti apa? Hmm, mungkin kalau mungkin juga searching-searching di internet gitu ya, misalkan ada bilang nggak ya, Product Manager itu harus tahu tiga hal. Apa tuh? Bisnis, teknologi, dan desain. Wow, menarik deh. Nah, karena untuk tahu bisnis, kita harus tahu nih, kita ketika mau bikin produk, masalah user kita itu apa sih sebenarnya. Let's say ini kayak produk digital gitu ya, kayak Tokopedia gitu, kita harus tahu dulu, pengguna-pengguna Tokopedia itu punya masalah apa. Tapi selain itu juga, kita harus aware nih, kayak fitur yang kita buat ini secara teknologi wise, possible nggak sih? Karena kan juga, ya walaupun teknologi sudah advance, tapi kan masih belum bisa benar-benar replace apa yang bisa dilakukan secara manual. Ya, hal-hal kayak gitu tuh mungkin kita masih ada limitation. Dan mungkin desain ini mungkin kita juga perlu ngerti kayak sense of gimana sih bikin produk yang mudah digunakan sama user. Jadi kadang-kadang walaupun kita bikin fitur secanggih apapun, kalau usernya benar, nggak bisa pakainya kan juga, yaudah buat apa gitu. Buat apa bikin canggih-canggih, tapi usernya tidak bisa menikmati tersebut. Ya, betul. Nah, yang terakhir tadi tentang? Design tadi. Oke, design. Ya, itu tadi. Bagaimana caranya kita mendesain user experience-nya itu sebaik mungkin kita tahu kayak sense-nya, oh, kira-kira cara paling mudah, paling efisien buat user menggunakan fitur itu seperti apa sih? Seperti apa gitu ya. Jadi kayak nerti tiga hal itu, kita combine, kita untuk bisa deliver something yang solving user problem gitu. Solving user problem, gimana caranya mempermudah para user ini? itu adalah tugas utama dari product manager. Betul sekali. Berat ya. Pengen bikinnya nih seperti ini, terus ternyata kalau usernya, kok ribet sih? Berarti tugasnya gagal dong. Jadi gimana caranya? Memanfaatkan teknologi yang sudah ada, mempermudah kehidupan dari para user-user tersebut. Kira-kira seperti itu ya, Pak? Betul, betul sekali. Aduh, ini menarik banget ya. gak susah banget loh sebenarnya untuk memenuhi atau solve dari masalah yang user hadapi. Tapi sehari-hari gitu, betul. Tapi sehari-hari, kita harus menemukan sesuatu yang inovasi terus gitu ya. Betul, betul. Inovasi terus, kira-kira setelah ini harus ada apa lagi yang diperbaharui lagi nih, agar experience dari usernya itu makin mudah, makin mudah, makin mudah. Betul sekali. Cocok banget nih bahasannya Sobat Prakerja untuk episode kali ini. yaitu membahas tentang inovasi. Inovatif tuh boleh. Tapi kita harus punya strategi nih. Betul. Ini bener ya, Pak? Betul sekali. Harus bener banget tuh. Berarti harus punya strategi gimana caranya sesuatu yang inovatif, mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Mas Levy, as a senior product manager, inovatif itu apa? Oke. Kayaknya kalau secara divi cukup straightforward ya. Jadi kan kayak inovatif itu kita memperangkan sesuatu yang baru. Atau mungkin bisa lebih luas lagi kayak kita bisa memaknai kayak sebagai peningkatan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kayak kadang itu nggak harus selalu yang bener-bener baru, tapi hal tersebut tuh relevan nih. Baru relevan sekarang, yaitu kita untuk beradaptasi di lingkungan. Jadi contohnya tuh misalkan kayak komputer gitu. Komputer kan dulu pertama kali ada kan cuma untuk kebutuhan militer. Waktu itu kan perang di US, US butuh teknologi untuk mengantisipasi serangan musuh. Tapi kan ketika kita rasa kayaknya oh teknologi perhitungan yang ada di komputer ini cukup efisien nih. Bahkan bisa sampai ngirim orang ke bulan. Mungkin juga akhirnya ditemukan use case-use case atau pasal-masalah khusus yang bisa di apa namanya, diselesaikan sehari-hari menggunakan komputer sehingga komputer juga diadaptasi untuk bisa menggunakan kebutuhan lainnya. Betul. Jadi case-nya waktu itu awalnya ada di militer dan kemudian diterapkan ke apa namanya kehidupan lain. Mungkin perkantoran, di rumah, dan segala macamnya gitu ya. Yes, betul. Jadi makanya akhirnya inovasi di sini tuh nggak limited ke hal-hal mungkin yang selalu bener-bener baru tapi juga terkait mengadaptasi sesuatu agar cocok dengan jamannya tersebut. Oke, jadi inovasi atau inovasi itu baru iya tapi bisa juga menambahkan dari yang sudah lama gitu ya. Betul sekali. Untuk apa namanya menerapkan di kehidupan kira-kira yang lama-lama ini kalau diterapkan kehidupan sekarang pasti kan namanya zaman itu pasti berubah. Betul sekali. Butuh penyesuaian. Betul. Butuh sesuatu yang apalagi ya setelah ini gitu ya. Itu dia tadi ya. Jadi inovasi nggak cuma yang baru aja tapi yang lama-lama ditambah lagi nih mitur-mitur ya. Betul sekali. Itu part of inovasi juga berarti ya. Wah itu dia tuh menarik banget. Nah di zaman yang udah serba digital zaman serba berubah kayak tadi awalnya ketika tadi ada perang ya perang dunia butuh komputer untuk kirim-kirim bisa dibilang ditarah Asia dan segala macam. Terus sekarang kita nggak pernah berpikiran kalau ternyata komputer atau laptop dan tablet dan segala macam kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Sekecil ini. Sekecil ini. dulu segede lemari gitu. Lemari gitu. Yang pantas yang punya cuma tertentu aja. Bahkan sekarang setiap rumah udah punya barang-barang seperti ini. Kita gunakan untuk sehari untuk belajar, untuk ngantor, untuk nonton deh. Main game. Nah, kira-kira nih zaman harus berubah. Harus nggak sih kita harus terus berinovasi dan kalau misalkan kita nggak berinovasi nih, kira-kira seperti apa? Hmm, oke. Jelas ya. Tadi kan aku sempat menyebutkan definisinya inovasi jadi kan kita beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi, kalau misalkan apakah kita bertanya apa kita harus terus berinovasi jelas iya gitu. Kalau nggak apa? Kita tuh pasti akan di challenge sama something new sama orang-orang yang mau berinovasi. Mungkin kalau mungkin cukup cerita populer kan kayak dulu ada merek handphone terkenal nih dari Finlandia yang dulu semua orang nggak usah sebut merek ya? Semua orang kayaknya pakai ini handphone saya juga pakai. Betul kan? Betul. Tapi, jadi bahkan kayak ada yang bilang mereka too big to fail juga gitu kan. Tapi ternyata karena mereka kurang bisa berinovasi mereka nyaman dengan statusnya mereka akhirnya muncul lah penantang-penantang baru yang challenge mereka sehingga mereka lama-lama tergusur juga gitu. Akhirnya itu bisa aku bilang konsekuensi dari ketika kita tidak berinovasi atau berhenti berinovasi kita akan tergusur lah. Kita akan ketinggalan zaman dan akan kalah dengan mereka-mereka yang mau berinovasi dan beradaptasi dengan zaman. Berinovasi pokoknya harus terus gitu ya. Betul sekali. Kita pun kaget ketika bahkan sebuah brand besar aja yang semua orang nggak nyangka kalau tiba-tiba kalau 6, 3, 2, 1 ya ilang kayak mensulap gitu ya. Betul. Ternyata kita harus tetap mengikuti inovasi itu. Betul sekali. Nah, tadi sempat dibilang emang bener nggak sih kalau inovasi itu harus selalu baru gitu kan. Karena tadi seperti dibilang kita harus berinovasi mengikuti zaman. Berarti kan kalau mungkin yang sebelumnya sudah ada kita bisa lagi nih apa kayak di rework lagi nih. Betul. Nah, menurut Mas Levy harus sesuatu yang baru nggak sih kalau inovasi itu? Sebenernya inovasi tadi aku sempat mention itu nggak harus yang bener-bener baru. Misalnya kayak Tokopedia sendiri ya. Tokopedia sendiri kan kita sebagai awal ada kita kan sebagai e-commerce membantu orang-orang untuk jual-beli online. Dan sebenarnya jual-beli online-nya itu udah ada sebenarnya praktek itu dari lama. Cuman karena tadi Tokopedia kan punya mindset kita fokus on customer nih. Sehingga kita juga ketika ada kita juga terus bercoba menginovasi kayak apa sih yang bisa kita lakukan apa sih yang bisa kita kembangkan agar customer tuh nyaman berinteraksi bertransak di Tokopedia. Untuk memenuhi kebutuhannya. Betul. Karena kan kayak dulu isunya tuh kayaknya sekitar 10 tahun lalu kan orang jual-beli online kan takut kena penipuan nih. Sehingga mereka butuh kayak semacam middleman orang yang bisa dipercaya untuk terima uangnya buyers dulu barangnya dikirim oleh seller terus nanti kalau buyers-nya udah terima dan cek oh sesuai nih sama yang mereka apa mereka harapkan itu nanti baru diteruskan nah itu salah satu apa ya mungkin cara Tokopedia juga ketika kita datang perinovasi ya itu yang coba kita lakukan disini sih gitu. Jadi butuh platform awalnya butuh platform kayak jual-beli online itu dari zaman dulu kayak udah ada gitu kan tapi kan dengan barangnya penipuan misalkan ya ya kita kirim ya kita kirim ternyata barangnya gak dikirim nih kita perlu ada satu platform yang terpercaya untuk menjaga agar seller atau penjual dapat menjual barangnya dengan mudah dan si pembeli ini atau si buyer apa namanya mendapatkan barang sesuai dengan yang diharapkan betul sekali kalau bisa dibilang inovasi yang terus dilakukan tentunya layanan-layanan ditambah betul sekali itu nanti itu relate sama kenapa mungkin Tokopedia bisa tetap berdiri tegak di tengah ini karena Tokopedia kan juga punya value kita selain fokus on consumer kita selalu melakukan continuous improvement dimana kayak oke kita udah baik nih tapi kayak ada lagi yang bisa kita berikan dan lebih baik untuk pengguna-pengguna kita tadi sehingga kayak itu yang bikin Tokopedia juga selalu bersalah untuk berinovasi untuk memenuhi dan ya tadi membantulah teman-teman pengguna-pengguna Tokopedia tadi baik buyer maupun salar-salarnya kita mak ngertin bapak ada yang gak peres baik pak boleh dibacakan nomor ke SMS barusan iya sebentar 752 483 pak kenapa ini pasti penipuan ya ampun pak sampai puluhan juta loh ini segera coba aku hubungi Tokopedia toko pediaker leh halo 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 saya Dewi dari Tokopedia bener dengan bapak Adin ya betul mbak mohon maaf malam-malam begini jadi kita tinggal tunggu bapak istirahat aja jalan uang bapak hilang pak aman pak uang bapak sudah kembali alhamdulillah bu uang bapak sudah kembali bu sebuahnya sebuahnya otp jangan dikasih siapa-siapa sobat prakerja baru aja nih kita saksikan bagaimana Tokopedia berkomitmen untuk menjaga keamanan kenyamanan para penggunanya untuk bertransaksi relate banget nih mas tadi kita bahas betul sekali baru banget kita bahas kalau gimana caranya udah bagus layanannya terus kira-kira apa sih yang bisa kita tambahkan lagi kepada para konsumer kepada para user kepada para bayar lainan apa lagi nih yang bisa kita tingkatin biar mereka tetap nyaman dan bisa dibilang itu tetap bertransaksi atau stay aja nih disini udah belanjanya gak usah tempat lain nih gitu atau transaksi disini aja nih itu semuanya ada tinggal ketik langsung keluar semua kira-kira seperti itu ya mas betul sekali waduh nah ini menarik nih kalau itu kan as a badan atau as a company atau sebagai perusahaan kita as an individual sebagai seseorang juga kita dituntut untuk menjadi seseorang yang inovatif oke nah menurut mas Levin nih gimana nih caranya kita untuk memacu diru nih aduh gue kayaknya harus inovasi apa nih buat kebaikan kita apalagi zaman sekarang ini kita kalau ya contohnya tadi brand tadi lah ya brand handphone tadi gara-gara gak berinovasi gak mengikuti kebutuhan zaman ketinggalan kita juga nih kita mau kerja kita kurang berinovasi terhadap diri sendiri kita tentunya akan kalah dong sama rekan kita walaupun kita temen di satu kampus gitu karena kita kurang aduh belum nambah skill nih temen kelasnya atau temen di kelasnya sudah nambah ikut kelas public speaking ikut kelas coding dan lana wah pokoknya ikutan kelas sebanyak-banyak dan kita cuma yaudahlah asik aja gimana nih kita as an individual memacu diri kita sendiri untuk tetap selalu berinovasi oke menurutku ini kita bisa berangkat dari diri sendiri dulu kayak kita tahu dulu nih kita punya kelebihan dan kekurangan apa kita punya interesse dimana karena menurutku kita akan lebih mudah memberikan inovasi kalau kita mengajarkan hal yang relate sama kita mungkin ini juga kalau salah satu mindset product manager yang aku selalu diajar kan kayak kita tuh harus bisa memandang melihat suatu permasalahan kita harus bisa tahu kayak kalau ada masalah apa sih yang harus kita lakukan gitu gak cuma sekedar kayak oh ini ada masalah nih tapi kayak kita harus terus berpikir lah gitu kayak bisa melakukan semacam kritik mungkin ya kayak oke tadi kalau misalnya ke diri sendiri kan kayak aku mau ikut mau kerja nih tapi kayaknya aku belum punya sekitar relevan untuk jadi product manager itu jadi kayak aku cari tahu kayak oh aku perlu belajar apa sih inovasi apa yang perlu aku tambahkan jadi kayak misalkan tadi aku belum untuk jadi product manager belum terlalu ngerti soal teknologi misalnya tadi gitu ceritanya aku akan kayak oh gimana caranya nih aku akan belajar hal terkait teknologi yang bikin aku punya knowledge yang relevan untuk jadi product manager tadi jadi kayak ini tuh bisa bentuk inovasi ke diri sendiri kali ya jadi kayak inovasinya berupa penambahan skill yang dimiliki oleh akunya sendiri gitu jadi part nambahnya inovasi memacu inovasi untuk diri sendiri tadi nambah skill gitu ya betul kita tahu dulu kelebihan kita apa kekurangan kita apa oh kekurangan kita aduh aku gak ngerti nih mengenai coding-codingan aku gak ngerti nih bahasa apa sih plus kalau di teknologi kalau di teknologi banyak banget part ini harus belajar ini part ini harus belajar ini dan kepisah-pisah karena yang masih tahu kita harus tahu kekurangan dan kelebihan kita apa kalau kelebihannya kita ditambah lagi dilatih lagi biar makin bagus kekurangannya apa langsung cari aja pelatihan atau sekolah lagi misalkan aku butuh sekolah lagi nih untuk nambah skill biar tetap bisa bersaing dengan rekan-rekan sekalian exactly agree banget bener banget gitu ya berarti ya jadi harus tahu nih kelebihan dan kekurangan kita apa nah kemudian tadi udah disebut juga mengenai kelebihan dan kekurangan kita seperti apa nah kadang-kadang kan tadi ada masalah nih kita kan jadi penasaran betul ini gimana nih caranya selesainnya ya kalau ada masalah ini kayaknya as a product manager kita harus tahu kayaknya bagusan untuk penyelesaian masalah tentunya banyak caranya untuk menyelesaikan suatu masalah betul caranya A sampai Z kalau perlu ada A A Z Z wah pokoknya panjang deh dari A sampai Z nggak cukup 26 cara nggak cukup mungkin kita punya ada cara-cara lainnya gitu kan ya pokoknya banyak jalan menuju Roma tapi kita mau pilih yang mana kita nggak tahu kan betul sekali nah kadang-kadang kita perlu cari tahu juga keingin tahuan kita gitu terhadap suatu hal terhadap suatu masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut nah curiosity ini kira-kira berpengaruh nggak sih kalau untuk menjadi seseorang yang inovatif I see menurutku berhubungan banget ya karena tadi kan inovasi kan kita soal memberikan sesuatu yang baru soal kita beradaptasi sama lingkungan kalau kita nggak punya curiosity kita nggak mau mencari tahu apa sih masalahnya dan apa sih solusi yang levan yang ada saat ini maka kayak inovasi kita nggak akan sangat jauh gitu nggak akan banyak yang bisa kita pilih karena kita nggak punya banyak knowledge karena I think the more we are curious about something the more knowledge we are acquired jadi kayak kita makin penasaran kita akan mencari tahu kayak oh misalkan kayak saya sekarang ketika akan jadi Tokopedia jadi saya cari tahu kayak platform jelubi online itu harusnya seperti apa sih apa sih yang bisa kita lakukan apa sih yang bisa kita berikan untuk mempermudah para pengguna kita gitu kalau aku misalkan handle bagian seller jadi aku usah mencoba cari tahu kayak behaviornya seller jualan itu seperti apa sih jadi dari situ aku bisa tahu kayak oh problemnya ini aku curious ya untuk cari tahu masalahnya mereka jadi kayak akhirnya oh mereka punya masalah ini kira-kira solusi yang udah ada saat ini seperti apa dan kira-kira apa nih yang bisa aku bantu bisa aku berikan untuk improve experience-nya tadi gitu jadi tadi yang faktor ingin tahuan lebih lanjut gitu ya dari seller kira-kira seller setelah ini ada fitur yang bisa membantu apa lagi sih fiturnya selain ada kesulitan gak menggunakan fitur ini misalkan untuk milih kayak misalkan aku kebanyakan juga salah satu seller oke baik punya ada toko gitu ya ada toko di platform kemudian harus memilih misalkan kita mau pakai kurir yang mana aja kan bisa dibilang tuh ABCD kita mengaktifkan kurir A kurir B kurir C atau semuanya atau kira-kira yang paling mungkin yang mana sih buat kita untuk memudahkan gitu terus kadang-kadang kan ini banyak banget nih fiturnya nih bingung nih seller apalagi seller-seller yang baru join gitu betul sekali mas ini gimana sih fiturnya banyak nih aku harus mulai dari mana ini ngisinya gimana sih kan isiannya kan harus ngisi alamat penjemputannya dimana sistemnya seperti apa dropshipper kah kemudian kurirnya seperti apa pembayarannya bagaimana pencairannya via rekening hafal tuh flow-nya ya flow-nya udah hafal banget nih seller soalnya seller di platform soalnya nah itu dia jadi curiosity atau faktor keingin tahuan juga sangat berpengaruh untuk menjadi seseorang yang terus berinovasi seperti itu nih lanjut lagi nih ini kayaknya makin seru nih kita obrolannya nih apa tadi kan selalu dibilang bahwa inovasi itu untuk mendapat sebuah solusi dari sebuah masalah nah bener gak sih kalau inovasi itu harus ada solusinya mungkin inovasi gak selalu harus ada solusinya karena tadi inovasi mencetakkan sesuatu yang baru tapi untuk suatu inovasi itu berguna itu menurutku harus solving a problem jadi harus solutif jadi inovasi bisa jadi gak enggak 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 solutif tapi yang paling penting biar berguna inovasi itu harus solutif sehingga kita juga bisa tahu kita juga bisa tahu nih ketika mengukur inovasi kita berhasil gak sih inovasi kita solutif gak sih kita jadi juga bisa mengukur kalau kita tahu masalah apa yang mau kita selesaikan jadi mungkin juga kayak di Tokopedia gitu kan kita memberikan cara yang mudah dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan inovasi-inovasi yang muncul pun juga kita melihat dari permasalahannya pengguna kayak sekarang nih kan lagi jamannya covid kemarin kan juga kita cukup kesulitan nih untuk groceries untuk belanja-belanja gitu kan itu salah satu alasan kenapa Tokopedia memberikan fitur baru yang itu menghadirkan Tokopedia Now yang belanja 2 jam sampai betul gitu kan bahkan kalau aku coba sendiri sih gak sampai 2 jam udah sampai itu salah satu contoh kita kayak berinovasi dan kita tetap solutif menyelesaikan masalah dari para pengguna-pengguna atau pembeli yang ada di rumah dan juga mungkin kalau dari sisi penjual kita juga punya inisiatif terkait hyperlokal dimana kita kayak mencoba membantu apa namanya seller-sellernya Tokopedia itu makin dekat nih jangkauannya gitu makin banyak pembeli-pembeli yang mereka bisa apa raih walaupun mereka sebenarnya cuma punya lokasi atau punya gudang di Jakarta aja di Bandung aja tapi bisa mungkin sampai ke Sumatera Kalimantan dan juga Solopsi gitu nah itu untuk mengukur keberhasilan ya harus memberikan sebuah solusi nah contohnya tadi ya di masa pandemi orang keluar aja takut betul gimana caranya belanja cuma duduk mana cuma tiga klik-klik-klik aja tiba-tiba paket gitu ya sampai barangnya gitu sampai nih barangnya gitu jadi tanpa harus keluar tanpa harus takut untuk berinteraksi tapi itu barang sampai semua itu part of dari inovasi juga ya jadi awalnya cuma belanja ya kayak misalkan contohnya gini aku mau nyari sepatu mau nyari baju di klik aja gitu karena sekarang belanja belanja ke depan sehari-hari aduh pengen di sayur nih mau beli beras dan segala macem yang tadi part of inovasi tadi karena ada pandemi jadi mau gak mau kita harus berinovasi dan itulah salah satu contoh yang Tokopedia hasilkan inovasinya ya nah selanjutnya nih tadi udah dijawab kalau yang namanya inovasi gak mesti ngasih solusi tapi untuk mengukur keberhasilan dari inovasi tersebut ya harus memberikan solusi jadi sobat-sobat berangkat juga udah tau ya harusnya seperti apa kalau bisa sih inovasi tersebut harus memberikan solusi ya pastinya ya nah selanjutnya manusia inovasi nih gak selamanya inovasi itu berhasil betul kadang-kadang kan ya kita tau lah kalau di film-film gitu yang ilmuwan bikin apa gitu bikin penelitian gak langsung tuang sana tuang sini gak langsung jaduh harus bersekian tahun ada yang berpuluh-puluh tahun baru jadi nah aku mau as a product manager mungkin mungkin nih dalam kehidupan pekerjaannya ada kegagalan gak sih dan mungkin kegagalan itu bisa jadi penemuan atau bisa jadi ada pemicu dari inovasi yang dilakukan selanjutnya iya sih itu salah satu mungkin cara kita maksudnya dengan kita tau kegagalannya kan kita kalau gagal kan gak boleh cuman oh yaudah kita gagal tapi kita harus cari tau kenapa sih kita gagal gitu dengan kita tau penyebabnya kita juga bisa improve kayak oh kemarin gagal karena ini jadi ketika kita akan melakukan inovasi lain kita mungkin mau bikin sesuatu yang baru lagi kita udah tau kita harus belajar dari pengalaman gagalnya tadi gitu jadi kayak misalkan let's check aku bikin suatu fitur nih di Tokopedia gitu terus ternyata yang pake dikit gitu ternyata ketika dicari tau oh kemarin kita gak validasi nih masalah yang mau kita coba solving tuh ke para penjual-penjualnya Tokopedia ternyata mereka gak butuh-butuh amat fitur itu gitu jadi akhirnya ketika aku ingin berinovasi lagi aku jadi nyari tau dong kenapa sih fitur ini kemarin gak kepake oh ternyata karena masalahnya pembeli penjual itu gak disitu masalahnya penjual disini misalkan itu jadi inovasinya itu akan jadi memicu inovasi ke hal yang lebih relevan tadi ke sisi penjualnya tadi itu jadi kayak memang bisa dibilang itu jadi kayak pemicunya lah makanya kayak kita di Tokopedia kan kita tuh punya 3 DNA kita yang pertama namanya ada fokus on consumer growth mindset dan make it happen and make it better gitu karena kita sadar kayak gak selalu mungkin masalah solusi yang inovasi yang kita berikan tadi kan akan selalu berhasil tapi kita juga harus make sure nih kayak oh ketika kita develop suatu inovasi kita harus fokus dengan kebutuhan user dan kita juga punya growth mindset yang percaya bahwa kayak kita harus bisa nih lebih baik dari kemarin kalaupun tadi kita sempat gagal gimana sih caranya biar kita improve nih di inovasi selanjutnya gitu makanya agar tadi gak cuman beres udah kita gagal udah ketemu maksudnya kita juga punya value make it happen make it better gitu setelah pun inovasinya kita berhasil kita juga harus tetap punya mindset untuk bikin yang lebih baik itu seperti apa sih gitu bikin yang lebih baik seperti apa jadi pemicu juga ya dari kegagalan ini kegagalan ini jadi tau oh kayaknya yang di beneran itu bukan yang ini deh harusnya yang ini jadi setelah ini udah bener nih sekarang nih kira-kira apalagi yang perlu ditingkatin sih jadi pokoknya terus naik terus naik terus naik gitu ya jadi inovasinya gak berhenti disitu aja gak berhenti disitu ya pokoknya bakal berjalan terus nah ini nih ini seperti yang tadi membuat inovasi yang relevan bagi para usernya contohnya kalau mas Levy ini lebih ke seller nah gimana sih caranya untuk tadi ngolah feedback ini nih ternyata sellernya mas aku tuh gak butuh loh yang fitur yang ini ini ternyata gak kepake banget nih buat kita dari survei ya dari para seller kemudian itu bisa jadi kayak pemicu atau bahan bakar kita nih untuk membuat suatu inovasi tapi kan kadang-kadang gini nih mas Levy kita kalau denger ya apaan sih orang gue udah bikin susah-susah terus dia bilang kok gak kepake kok seharus seperti ini gimana caranya ini menjadi sesuatu yang positif nih buat kita tadi bisa dibilang untuk berinovasi untuk mendapatkan feedback tadi untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat lagi mungkin step pertamanya menurut gue adalah kita perlu bisa filtering dulu nih karena biasanya feedback yang masuk itu gak semuanya konstruktif jadi kayak ada mungkin mentalnya mental netizen julid jelek nih yang dibuat kan kadang-kadang kita juga sebagai manusia biasa ketika dikatakan iya apaan sih kan kita kan gak kayak gitu jadi keburu down duluan nih blok pengennya kan gak benerin gara-gara kayak gitu jadi down berarti filtering dulu exactly jadi kayak kita harus bisa ngefiltering dulu mana nih feedback-feedback yang bisa kita proceed lebih lanjut mana yang kayak oh yaudah ini bisa kita anggap kuat-kuat angin lalu karena juga mereka gak ngejelasin masalahnya atau feedbacknya seperti apa jadi kita juga gak bisa bener-bener menyelesaikan lah ya apa yang mereka butuhkan tapi di satu sini juga kita harus punya mindset oh apa yang aku buat ini belum sempurna loh kita memang perlu feedback kita memang perlu apa ya masukan-masukan dari orang lain agar yang sudah kita buat ini tetap bisa improve gitu makanya kayak bisa bilang ini kayak punya semacam positive mental attitude kali ya bahasanya dimana kalau kita dapet feedback tadi walaupun mungkin gak semuanya konstruktif mungkin gak semuanya yang sifatnya kayak netizen julid aja tapi kita harus bisa ngeliat oh mereka ada feedback seperti ini oh ini yang dibuat fiturnya gak guna nih aku gak jualanmu gak makin laku nih di Tokopedia ini ngapain sih bikin fitur kayak gitu nah itu kita tadi juga jadi harus bisa traceback lagi lah ya kira-kira oh feedbacknya seperti ini itu karena apa sih sebenarnya oh sebenarnya masalahnya karena tadi kita akhirnya jadi tahu masalahnya si sellernya tadi itu bukan di sini nih tapi yang terlalu kita bersin itu di sini jadi kayak feedback-feedback tadi bisa kita apa ya di filter dulu betul kita juga bisa nerima kayak feedback yang masuk secara objektif karena gak mentang-mentang ini aku yang buat jadi pasti barangnya bagus ini lupanya juga gak ada celahnya sama sekarang itu mungkin mental-mental kayak gitu yang perlu dihilangkan sehingga jadi kita harus tahu dulu why-nya kenapa kita kerjakan tadi terus kita bisa filter dan juga mungkin direnungkan gitu ya kenapa dia ada feedback seperti itu untuk cari tahu apa alasannya sehingga kita juga punya desire buat improve dan innovate lebih baik lagi dari yang udah kita buat nah itu deh filteringnya jadi kita bisa tahu kira-kira mana sih masukan yang bermanfaat buat kita untuk ke depannya bisa memperbaiki inovasi yang kita lakukan nah nah ini jatuhnya seperti ini sih mas itu kan salah satu strategi nih untuk mendapatkan atau untuk memberikan inovasi yang lebih baik lagi perut Mas Levin nih perlu gak sih berstrategi dalam berinovasi I see oke ini saya punya favorit nih soal soal strategi ya jadi Benjamin Franklin tuh pernah bilang if you fail to plan you are planning to fail jadi kalau kita gak punya rencana ya kita emang berencana buat gagal sebenarnya gitu karena apa kita mungkin harus sadar kalau kita tuh punya limited time limited resource dan juga limited knowledge juga gitu disitu sehingga kayak kalau kita mau berinovasi yang langsung aku mau bikin let's say kayak berkoloni di Mars gitu misalnya kan tiba-tiba itu kan kayak terlalu jauh loncatnya kan tapi sedangkan kita gak bisa langsung tiba-tiba kesana kita perlu akomodasinya untuk bisa kesana dulu itu seperti apa untuk bisa nanti hidup disana kita kan perlu tahu kita perlu punya strategi gak bisa ujuk-ujuk ke suatu grand goalnya gitu lah karena kan aku percaya bahwa innovation is not something that can build overnight gitu jadi emang semua pasti perlu ada prosesnya perlu ada waktu perlu ada bencana yang baik betul sekali sehingga kita tahu step by stepnya nih menuju ultimate goal tadi itu akan seperti apa dan apa yang perlu diprioritaskan dan dilakukan terlebih dahulu i think that's the important of having a strategy in innovation gitu jadi strategi itu penting untuk melakukan sebuah inovasi loh sobat prakerja nah selanjutnya nih tadi sempat dibilang harus direncanakan dengan baik tapi kadang-kadang banyak yang bilang the power of kepepet dan ini berat deh kayak karena the power of kepepet terus langsung kepikiran aduh mau bikin ini deh menurut mas levy the power of kepepet atau sesuatu yang direncanakan dengan baik akan menghasilkan lebih baik yang mana inovasinya menarik aku sendiri percaya kayak everything needs to be balanced jadi sebenarnya gini dalam artian kalau kita pun cuma punya rencana aja tapi gak ada aksi itu kan cuma jadi highline aja gitu tapi kalau tadi kita beraksi tanpa punya rencana itu ya tadi baik kita berencana buat gagal sehingga perlu memang ada walaupun kepepet tadi kita tetap perlu punya strategi yang relevan strategi yang make sense gitu jadi kayak oh untuk build ini kita butuh 10 bulan misalkan tapi kayak kita cuma punya waktu 3 bulan kita kan jadi gak mungkin langsung misalkan kita kayak mau bangun mobil perlu 10 bulan gitu kita kan gak bisa langsung kesana mungkin kita bisa dari hal-hal kecilnya dulu kita punya waktu 3 bulan biar orang bisa berpindah-pindah misalkan oh kita bikin sepeda dulu deh gitu tapi tujuan si penggunanya untuk bisa berpindah dari tempat ke tempat lain tetap tercapai gitu jadi tetap perlu ada balance disana tetap balance ya perencanaan harus perencanaan yang baik tapi tetap harus dilakukan jadi kita tahu yang mana yang harus dibenerin yang mana yang harus dilakukan ternyata cara ini salah kita cari cara lain gitu tapi tetap sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan gitu ya betul sekali inget pokoknya rencana itu gak cukup tapi action itu lebih penting jadi baru ketahuan inovasinya berhasil apa enggak betul 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 nah ini dia nih ya apa namanya yang paling menarik untuk pembahasan inovasi gimana sih caranya untuk membuat sebuah inovasi jadi terlihat wah keren banget gitu deh bisa jadi mengesankan apalagi kan misalkan apalagi kalau apa namanya pekerjaan kita tuh kayak di apa namanya mas di apa namanya apa sih dapatnya di apa dapatnya sama orang bilang ih kok keren banget sih kerjanya gitu ih kok ini kepikiran sih bikin kayak gini nah itu bagaimana sih caranya mengemas inovasi supaya bisa berkesan untuk orang lain oke ini aku ada satu quote lagi asik quote pokoknya episode kali ini pendidungan quote-quote yang bagus baga sobat pekerja oke mungkin teman-teman juga pernah denger kayak aku suka banget nonton stand-up comedy aku mungkin cukup suka sama panji pragi waksono dan dia pernah bilang kayak sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik sedikit lebih baik oke mungkin gini kayak kalau aku bisa bawa kontosnya di tokopedia kayak platform jual beli online tadi tuh banyak sebenernya gitu kan ya intinya untuk jadi ada middleman untuk mereka bisa membeli barang dengan aman tokopedia juga punya apa ya maksudnya kayak untuk membeli sesuatu dengan aman tokopedia itu menyediakan layanan tersebut tapi kayak yang bikin tokopedia berbeda mungkin adalah kita memberikan experience yang mudah ketika orang pakai tokopedia kayak oh iya deh gitu straightforward nih aku mau beli charger handphone dan aku masuk aplikasi tokopedia aku searching kabel handphone menemu barang yang aku pengen udah dibeli beres gitu jadi kayak kita bikin experience-nya user itu semudah mungkin dalam pemakaian aplikasi tokopedia sehingga kalau mungkin di tempat apa namanya apa ya bisa digunakan oleh siapapun gitu jadi makin besar lah orang market atau orang-orang yang bisa pakai aplikasi tokopedia jadi tadi kita fokus banget di cara dimemudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi kita memudahkan pengguna jadi pokoknya gimana cara dimengesankan semakin gimana cara dimengesankan semakin mudah digunakan orang gitu iya betul semakin mudah jadi buat teman-teman yang mau berinovasi soal paket yang berinovasi bikin aja sesuatu yang mungkin nantinya bakal mudah digunakan orang gitu kan enak banget nih pakai ini yang lebih memberikan kesan daripada cuman lebih bagus aja tampilannya atau gimana tampilannya keren terlalu itu tapi pasti cek koribat sih yang mendingan simple-simple aja tapi orang gampang nih pakenya cuma tinggal klik sana klik sini sudah paket gitu ya sampai gitu ya nah lihat tadi ya pokoknya yang menarik banget adalah kuotnya sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik jadi kalau bisa berbeda biar berkesan biar berkesan tadi ya nah ini kita lanjut lagi mengenai sebuah inovasi kira-kira tolak ukur apa nih sebuah inovasi dikatakan berhasil menurut Mas Levy oke ini kita di product manager juga tuh kita ketika bikin sesuatu tuh kita harus bisa ngukur nih kesuksesannya tersebut kita punya sesuatu yang disebut sukses matrix jadi sebenarnya untuk bisa ngukur kesuksesannya tadi kita tuh perlu tahu dulu nih kayak problem apa yang mau diselesaikan dan kira-kira ada gak sih matrix atau satuan yang bisa kita gunakan untuk ngukur misalkan tadi kayak oh biar penggunanya Tokopedia kita bisa bilang pengguna Tokopedia itu penjualnya gampang sebagai tempat berjualan maka produk-produk yang terjual dari Tokopedia itu makin banyak jadi itu kan ada tolak ukurnya disini nah itu yang bisa kita perlu define dulu gitu kayak oke sebelum kita bikin inovasi biasa penjualanku nih di Tokopedia cuma 10 produk nih seminggu tapi setelah ada inovasi ternyata aku bisa meningkatin loh jualanku jadi misalnya jadi 20 atau 25 dalam seminggu jadi kayak memang kita perlu tahu dulu nih goalsnya apa dan kira-kira ada gak sih matrix yang bisa kita ukur sehingga kita bisa tahu inovasi yang kita buat tadi itu berhasil gak sih karena tadi matrix atau cara ngukurnya jelas cara ngukurnya jelas kira-kira yang perlu diketahui adalah yang pengen kita tahu adalah goalsnya mau dicapai apa dulu betul banget goalsnya apa jadi kita bisa tahu kita sudah sukses belum sih betul achieve target gak sih kita kira-kira seperti itu ya nah ini dia nih tadi kan kita berbicara mengenai sebuah company mengenai bagaimana caranya untuk berinovasi tapi kira-kira menurut mas Levy ini siapa aja sih yang perlu berinovasi menurutku semua orang sih akhirnya karena kan tadi kayak salah satu definisi inovasi kan kita adaptif dengan perkembangan jaman dengan lingkungan dan kalau kita sendiri mungkin kayak kayak misalnya kayak aku merasa oh aku udah skill aku punya udah cukup nih udah aku jadi gak mau belajar hal baru gak mau cari tahu hal-hal yang lain lagi maka aku akan lama-kelamaan juga akan ketinggalan jaman sehingga kayak mungkin inovasi yang perlu aku lakukan dari diriku adalah oh aku perlu expand my knowledge nih jadi kayak untuk stay relevant untuk bisa tadi mungkin aku bisa dapat apa posisi yang lebih baik bisa dapat proper solution apa dari addressing problem-problemnya pengguna tadi lebih baik jadi kayak dari diri kita sendiri juga itu perlu banget sih berinovasi pokoknya setiap orang perlu berinovasi yang gak ketinggalan sama yang lainnya gak kalah saing ya mas Levi ya betul banget nah ini nih kira-kira nih mungkin sobat prakerja pengen tahu dari mas Levi sendiri kira-kira punya pengalaman gak yang melibatkan proses inovasi kira-kira mas Levi pernah bikin apa gitu baliknya kayak karena kan product manager kan tugasnya berinovasi kita harus bikin something yang baru mungkin pengalaman inovasi keusahaan hari mungkin lebih kayak ya gimana cara nih aku membantu jadi kan aku kebetulan spesifik banget handle daftar produknya Tokopedia nih yang dimana kayak mungkin kita bisa lihat produk-produk kita jual pengaturan harga stok dan juga mungkin cara-caranya untuk kita bisa bikin produknya lebih laku lagi gitu nah disitu inovasi-inovasi yang aku lakukan adalah gimana luar itu tetap apa ya bisa mengulai produknya dengan mudah dengan baik dan juga mereka tahu nih apa yang perlu dilakukan dengan produknya biar makin laku biar produknya makin banyak dibeli makin banyak ditemukan oleh orang gitu apa tau nih misalkan SKU ya SKU-nya berapa nih jadi kalau beli satu berkurang taruhnya lima oh berarti tinggal empat kita tahu produk kita tinggal empat kemudian description-nya kira-kira yang menarik seperti apa jadi kalau ketika ada pembeli aku mau beli tempat minum tempat minum ini biar langsung muncul paling atas biar paling cocok gitu ya atau misalkan kayak gini kayak kadangkan orang jualan kan produknya banyak nih dan gak sempat memantau stoknya masing-masing satu-satunya jadi kayak aku sempat bikin gak bikin nge-refame fitur kayak pengingat stok jadi kayak kalau stoknya udah mulai berkurang nih nah nanti si penjualnya akan dapat diingat di notifikasi eh produkmu yang ini udah mau habis loh restock nih biar produkmu tuh tetap bisa dibeli terus gak sampai kayak produknya habis bingung harus nge-restock sehingga produknya jadi kehilangan kesempatan buat dibeli sama orang gitu iya benar ada orang pas cari eh kita aja produk ini ternyata stoknya kosong nanti kan nih seperti tadi penjual itu variannya banyak nih saking bingungnya ini yang varian mana ya kadang satu produk aja ada beberapa varian gitu tapi ini stok yang ini habis yang ini belum diupdate dan segala macam nah kita kan juga bingung nyari tahunya yang mana itu mungkin mudah dari seller jadi part of inovasi juga dong itu ya nah ini dia nih kemudian kalau menurut mas levy kira-kira faktor yang paling dibutuhkan untuk memacu sebuah inovasi dan kira-kira ada skill khusus gak sih untuk yang dibutuhkan untuk seseorang berinovasi mungkin balik tadi ke lebih ke soal curiosity jadi kita harus punya rasa penasaran kita harus juga punya kemauan nih untuk terus belajar dan berkembang supaya kita juga aware nih oh ternyata ini tuh masalah loh oh ternyata ini tuh perlu diperbaiki ini perlu diimprove gitu nah dan berkembang dan belajar ini menurutku bentuknya banyak ya bisa jadi kayak dengan kita tadi mungkin lebih memperhatikan hal-hal di sekitar kita dan kira-kira oh kayaknya kalau jalan macet itu better solusinya gimana sih jadi kita melatih apa ya critical thinking kita juga gitu supaya ya berpikirnya gak cuman gitu-gitu aja gitu atau mungkin juga kita bisa belajar dengan yang ahlinya kita menambah knowledge dengan mungkin ikut apa namanya ilmu-ilmu khusus kayak di pekerja di Tokopedia itu kan juga banyak tuh beberapa skill-skill ya pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan dari situ juga bisa mengembangkan apa ya domain knowledge kita lah untuk bisa tahu lebih banyak hal yang kita juga punya sense untuk terus berinovasi dan solving the problem gitu pokoknya terus tambah skill terus tambah knowledge karena kalau udah nambah terus-nambah terus kita jadi pengen kira-kira kita mau bikin apa lagi ya habis ini aduh ini obrolan seru banget mengenai inovasi sobat prakerja sekalian tapi mas Levi waktunya udah habis nih gak kerasa ya pokoknya buat sobat prakerja yang merasa podcast hari ini sangat menarik jangan lupa di like jangan lupa di share kasih tahu temen-temennya semuanya kakak adik mama papa tetangga kalau perlu share sebanyak-banyak jangan lupa mas di share ke temen-temen pertama gitu ya untuk menonton podcast mas Levi sama Andre di hari ini atau di episode kali ini dan jangan lupa untuk saksikan podcast ini udah tayang juga di Spotify menarik ya pokoknya bahasan-bahasan seru pada episode kali ini tapi sayang karena waktu jua yang memisahkan kita terbatas gitu ya kita harus berakhir pula episode podcast hari ini yang membahas mengenai sebuah inovasi inovasi tentunya masih banyak sekali hal-hal menarik hal-hal yang bermanfaat yang Sobat Prakerja dapatkan mengenai inovasi tersebut jangan lupa ya di share di like kalau misalnya ada pertanyaan ke Mas Levi Mas aku mau jadi produk manager mau nge-tips-tipsnya seperti apa komen aja boleh kali ya mas ya boleh nanti bisa nanti dijawab sama Mas Levi untuk itu Andre pamit undur diri mungkin Mas Levi ada yang oh iya sebelum Andre pamit undur diri mungkin Mas Levi ada yang mau disampaikan untuk teman-teman Sobat Prakerja mengenai inovasi tadi silahkan Mas oke ya inovasi itu nggak nggak selalu hal yang besar inovasi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil jadi yang sangat perlu kita latih yang perlu kita miliki adalah tadi curiosity dan kemungkinan untuk terus belajar dan mencari tahu ada masalah apa dan kira-kira kita sebagai pribadi bisa berkontribusi untuk menyelesaikannya seperti apa sih kurang lebih seperti itu sedikit aja dari aku terima kasih terima kasih banyak Mas Levi kita harus bisa berkontribusi dan tentunya ya betul sekali terima kasih teman-teman Sobat Prakerja sekalian untuk itu Andre pamit undur diri dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax